Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bersama-teman bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan berjalan-jalan ya menggunakan armada ASPFM Group Ini untuk livery-nya saya dapatkan dari grup ya Dan ini grupnya adalah grup melatih dari Volvo B11R Double D Karya Lama Dan ini untuk livery-nya dari Mas Farisel ya Disini ada tulisannya Jadi bagi teman-teman yang ingin pesen deliver custom bisa mengubungi link yang ada di layar ya Disitu ada Facebook serta Instagram beliau Dan langsung saja ya Kita akan gunakan untuk perjalanan Ini kita mundur dulu Dan ngomong-ngomong ini kita sedang di terminal Banyiwangi ya Dan kita coba untuk armada Double Dagger ini Ini bukan enak banget loh untuk settingannya Jadi teman-teman itu wasit coba Apalagi untuk mode Double Dagger kalau misalnya ya juga open public ya Jadi semua itu bisa order Tapi khusus untuk Volvo ini tarikannya sangat mantap sekali ya Jadi nggak terlalu berat Tapi kalau sekali itu saya kurang tahu ya Karena untuk versi yang baru itu saya nggak order Karena untuk kebanyakan unit itu ya Sama saja ya biasa saja ya Walaupun Kayak ada perubahannya Tapi untuk perubahannya itu nggak terlalu signifikan ya Mungkin perubahan hanya ada di Bagian lampu interior Lalu exterior untuk refleksi Mungkin gitu ya kan Dan juga ini bagian belakang Mungkin pulitannya Dan yang saya suka dari Senses Solvo ini yang itu ya Untuk bodi Avanti H9 Itu keren banget Karena untuk Bodi Avanti itu Kecepatannya itu kayak Kenceng banget gitu Bisa dilihat untuk Double Dagger sekarang itu Kayak Kecepatannya itu Beda dari Scania maupun Marisi Walaupun untuk interior itu Saya lebih suka Di Scania ya Interior maupun Velvnya Waduh Gimana brok dong Dan disini belum ada Ini ya Belum ada Kepetnya Jadi Variasi yang ada di Perlampuan Yakni Melampuan Srobo Dan juga Rantek Untuk yang lain Ini masih polos Jadi Seperti Baru keluar dari Karuseri Ini yang saya suka Dengan Lagi Sebagian atas Jadi Untuk pantulan Pancahaya Seperti Mod Di Komputer Komputer Walaupun Untuk Di Pusat ini Lebih Keren Di Komputer Dan Untuk Di HB Itu Mungkin Ditambahkan Untuk Kode Kodonami Jadi Lebih Keren Tapi Walaupun Begitu Untuk Kode Nekra Begitu Jauh Lebih Berat Karena Untuk Teksturnya Itu Biasanya Lebih Dihadikan Atau Kualitasnya Ditambah Jadi Lebih Berat Untuk Lagi Main Kem Disini Jembatannya Seperti Di Dunia Tanya Kalau Gak Sona Dia Juga Gini Untuk Jembatan Di Banyu Lagi Dekat Nya Pelabuhan Kita Di Foyer Ini Di Selur Lurus Ya Dan Untuk Modnya Ini Sangat Rampis Kalian Juga Enak Dipakai Jadi Temen Yang Memilih Rampis Itu Saya Rasa Masih Lancar Jadi Kalau Enggak Terlalu Berat Lepun Mod Ini Detail Karena Untuk Ceritas Jadi Konfortan Pak Farid Itu Kayak Tombol Tombol Itu Kayak Dibikin Rapi Gitu Jadi Enak Dipandang Apalagi Pak Farid Ini Jago Dalam Mengelola Tekstur Tekstur Gitu Gitu Kayak Contohnya Kodinem Dari Match Gaming SR1 Itu Di Rompok Yang Tekstur Jadi Lebih Keren Yang Sebelumnya Keren Jadi Tambah Keren Gitu Apalagi Dikombinasi Dengan Bodi Dari Darapan Mas Angga Sangat Mantap Sangat Wih Wih Pantainya Keren Banget Ya Pantai Mana Yang Tahu Silahkan Komen Ini Komong Pantainya Pintu Masuknya Di Sebelah Mana Soalnya Jarang Banget Kita Lewat Sini Dan Disini Ada Bus Gunung Harta Dan Ini Adalah Loading Map Yang Pertama Teman Dan Mungkin Nanti Kita Tidak Akan Full Perjalanan Karena Kalau Full Perjalanan Itu Bakalan Lama Banget Jadi Biar Teman Taman Itu Tidak Busen Teman 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 Bisa Teman Tidak Untuk Map Kecuali Untuk Mod Map Biasanya Ada Mod Map Yang Khusus Gitu Jadi Biar Jelas Itu Lihat Di Radionya Dan Ngomong Sekarang Itu Belum Ada Namanya Mod Map Yang Sampai Belum Ada Kebanyakan Ya Juga Masih Free Kecuali Yang Mod Kendaraan Mod Kendaraan Itu Kita Sudah Rilis Juga Sudah Ada Yang Mod Semuanya Leku Ada Parkir Disini Satu Alam Lenggu Disini Lagi Disini Oh Ini Public Satu Aram Dua Aram Kota Yang Kedua Aram Lenggu Saya Cara Bikin Satu Aram Duh 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 Terakhir Nanggu Blom Dan Yang Nggak Saya Sukai Dari Trapet Dibu Sip Itu Ketika Nenggol Atau Ketabrafit Bisa Berhenti Gitu Jadi Ganggu Bikin Bikin Kemacetan Dan Kita Berhenti Disini Dekatnya Pickup Supaya Durasinya Nggak Terlalu Lama Dan Mungkin Cukup Sekian Video Yang Dapat Sajarkan Kurang Apinya Mohon Maaf Akhir Kata Saya Bersihatan Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Busip Man